selamat menikmati 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 yang pertama selamat menikmati 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 Itu bukan berarti penataan pentas hanya terdiri oleh satu meja dan satu kursi saja Melainkan menggunakan penataan yang tidak ruwet Sehingga penonton dapat melihat dan menarik maknanya tanpa memeras pikiran Jadi penataan pentas yang sederhana itu tidak melulu harus hanya ada satu meja Atau satu tempat duduk Atau satu tempat tidur Bukan seperti itu Tapi harus dapat dimengerti oleh penonton Maksud dari penataan sed itu harus dapat dimengerti oleh penonton Yang juga mendukung laku si aktor atau aktris Yang keenam penataan pentas itu harus bermanfaat Yaitu dapat bermanfaat bagi para pemeran dengan efektif dan efisien Seperti yang tadi kita bahas Bahwa tidak boleh penataan pentas itu malah memperburuk atau mempersulit gerak laku dari pemeran Itu tidak boleh Harusnya malah bermanfaat Yang ketujuh yaitu praktis Harus dapat secara efisien dibuat disusun dan dibawa serta dapat memenuhi kebutuhan teknik pembuatan pentas Besok Dekadik selanjutnya akan kita bahas Ada Memang ada Set ataupun dekorasi yang bisa dibungkar pasang Seperti itu Dan itulah yang cukup efisien Untuk digunakan sebagai penataan pentas Yang terakhir ada Organis yaitu Penataan pentas itu harus dapat menunjukkan setiap elemen Yang terdapat dalam penampilan visual Dan memiliki hubungan satu sama lain Jadi harus berkesinambungan ya Antara set Dengan pemain Dekorasi dan juga properti-properti yang ada Oke saya rasa cukup sekian dulu pertemuan kedua kita Tetap semangat belajar walaupun di rumah Selalu jaga kesehatan Saya akhiri Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh